Asiku tidak dapat hadir Indonesia karena dia berasal dari negara Afrika yang kini bermukim di Australia namun belum mendapatkan keluarga negara Australia sehingga belum bisa mendapatkan visa ke Indonesia dan sebagai penggantinya pada malam hari ini Fora Pond Fora Pond yang tampil pada malam hari ini adalah petinju yang juga masuk peringkat Paba dimana dia menduduki beberapa waktu yang lalu mengalahkan petinju peringkat keempat Paba dan secara otomatis dia kini menduduki peringkat keempat Paba dan belum memang dimasukkan dalam daftar bulan ini namun akan dimasukkan dalam daftar bulan depan baik mungkin kita akan bicarakan lebih jelas lagi Terima kasih telah menonton! ya kita akan segera saksikan pemirsa pertarungan perebutan dan juara Paba di kelas bulu 57,1 kilogram ini Sekarang Anda bisa kembali nomor yang sedikit gambaran Mungu Samsul ya petiuk telan perapaannya sekarang ini tampil adalah petiuk pengganti namun peringkatnya saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan John Asiku yang diprogramkan untuk melawan Chris Jones dan Chris Jones sendiri yang mempertahankan gelaran juaranya pada malam hari ini adalah petinju yang diharapkan pada masa depan bisa tampil lebih baik pada tingkat yang lebih tinggi petinju dengan teknik petinju yang cukup terima ini memiliki pertahanan yang baik dan pukulan yang begitu baik selain kelincahan akurasi pukulan-pukulan Chris Jones demikian tepat dan ini pula yang membuat lawannya sering kebingungan menghadapi atau melawan dirinya ya kursion tampil mengenakan celana berwarna hijau dengan kombinasi kuning sementara pecarun bol surak bol mengenakan celana berwarna putih bergaris biru kemudian kemudian kiri Chris Jones tadi satu yang begitu cepat dari Chris Jones pecarun kita lihat lebih pendek namun dari petinju yang cenderung dengan pukulan berkelurusnya ketika dihendam masuk menekan kita lihat pukulan memotong atau mendahului dari Chris Jones kita lihat jalan pesanawan lain dari Chris Jones apabila dia digebrang atau digempur oleh lawannya dan terkena oleh pukulan lawan keadaannya atau situasi yang terlihat pada dirinya tidak begitu panik sehingga masih bisa dengan tenang menata serangan berikutnya masih kita lihat upaya petunjuk terang pecaran dapat dihindari oleh Rizjan Rizjan mengaluskan dua pekulannya ke arah kerut lawan Jeff Jeff Rizjan di ronde pertama ini banyak yang mengenai kecepatan dari pukulan Rizjan satu pukulan Jeff yang tidak jadi kemudian dibelokkan oleh Rizjan dengan pukulan hook dan tepat mengenai di kepala pecahan sama-sama terontar tadi pukulan kedua pecarun bancari peluang untuk dapat melepaskan pukulannya ronde kedua sekarang pemirsa kita saksikan pertarungan antara pecarun dan pecarun for surah pol ini mereka tampil dalam perebutan gelar juara Paba di kelas bulu 57,1 kg Paba adalah badan tinggi regional dan boxing association yang merupakan perpanjangan tangan dari WBA untuk wilayah Asia dan setiap juara Paba direkomendasikan dan untuk masuk dalam peringkat penentang juara dunia versi WBA pentingi Thailand ini bagaimana sejauh ini masih kita lihat melakukan perlawanan yang demikian baik atau ketat dan walau dia menerima pukulan balasan berkali-kali dari Chris Jong namun perlawanannya tidak pernah surut hingga saat ini coba dengan dua pukulan tadi Pecarun jarang sekali mengundang dan berbisa petinju Thailand bergaya atau bertinju seperti yang dilakukan oleh Pecarun pada malam hari ini dia tampil tidak seperti pukulan-pukulan lainnya yang tampil dengan gaya fighter menekan dia bisa bertarung kita lihat percayaan sekarang ini dengan gaya boxer yang cukup baik dan melakukan pukulan-pukulan lurus yang cukup cepat sementara beberapa kali terlihat terlihat dari pak perkat kiri dari Pecarun juga terlantar bersama-sama Sama-sama Sama-sama ya ucap Chris John jangkauan 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 Chris John yang lebih panjang kita lihat menjadikan pukulan-pukulan dari Pecarun tidak mudah untuk mengenal kelawannya karena pukulan-pukulan tersebut diantisipasi oleh Chris John juga dengan pukulannya seperti barusan satu pukulan kanan Pecarun dibalas dua pukulan oleh Chris John dan perihal kecepatan bagaimana kecepatan Chris John masih lebih sedikit seperti 90 berbanding 100 jadi tidak begitu banyak selisihnya namun tingkat akurasi pukulan-pukulan Chris John masih kita lihat lebih baik RAS Rukanan Chris John Pemirsa Anda masih menyaksikan pertarungan perebutan gelar juara PAPA di kelas bulu 57,1 kg. Pemirsa menegang petinju Thailand, Pecarun. Pemirsa menegang petinju Thailand, Pecarun melakukan pekanan yang lebih baik pada ronde ini dibandingkan ronde sebelumnya. Terutama perang tangan tidinya yang dipinggir lagi. Menunduk dari Pecarun. Chris John adalah petunjuk harapan kita untuk bisa mencapai prestasi pada tingkat dunia. Sehingga penampilan Chris John yang 24 kali belum pernah kalah ini perlu ditata demikian baik sehingga bisa dewasa untuk kemudian menjadi juara dunia. Sehingga lawan-lawan Chris John walaupun tidak diatur tetapi dipilih yang tidak membahayakan namun memberikan pelajaran yang keras bagi Chris John. Dan itulah yang menjadi jalan bagi Chris John untuk menjadi lebih dewasa. Iya. Untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi lagi. Jadi yang kita lihat pada malam hari ini, Pecarun adalah lawan yang cukup baik bagi Chris John. Kita lihat bagaimana kecepatan pukulan Chris John yang bisa memasuk menembus perkaraan Chris John yang selama ini kelihatan begitu rapi. Kita masuk kembali Pecarun yang lebih cepat digunjaukan oleh pukulan dua pukulan Chris John. Sekejap Chris John. Mana kan Pecarun? Tiga pukulan beruntung Pecarun. Namun masih bisa diantisipasi dan dihindari oleh Chris John. Kombinasi aporkan kiri dan pukulan dari Chris John. Cepat sekali. Masih mengandalkan serangan jarak jauh Chris John. Lakukannya dengan baik. Masih mengandalkan pertarungan antara Chris John dan Pecarun. Masukur ronda keempat dari 12 ronda yang dijatuhkan Mencoba masuk Pecarung Dua pukulan pecarung Pecarung Masih bisa ditanggung oleh Pistong Masih tetap berupaya untuk melakukan serangan-serangan yang cukup berbahaya Dan tiket berbahaya serangan dari Pecarung ini bagaimana buat kerjaanmu Samson? Berbahaya sekali sebetulnya Ada kata-kata sekali Karena pukulan-pukulan dari Pecarung betul-betul mengancam Karena kecepatan dan kekuatannya kita lihat cukup baik untuk bisa menjatuhkan lawan Coba kembali masuk Pecarung Sementara penataan serangan yang dipanggil oleh Chris John dalam pertandingannya kali ini bagaimana? Pukulan-pukulan Chris John dalam pertandingan dari jarak yang sedang atau jauh Dan pukulan-pukulan lurusnya yang menjadi pandangan utamanya Dan ini juga bermanfaat untuk mengukur jarak lawan yang tidak masuk Jadi jarak tersebut sebagai seperti sebuah peradak Bagaimana untuk masukkan kekembangan untuk menghindarkan mengantisipasi serangan lawan Nah, mengenal pukulan dari Pecarung Satu pukulan Pecarung tadi sempat mengenal Di antara dua serangan yang dibangunnya Bukan Dua jam Cepat mundur tadi Kesehatan waktu ditekan oleh lawannya Samparan kekiri Chris John ditambah dengan jahit kirinya Membuat tangan kiri Chris John Menjadi berperan sebagai pembuka dan pencari angka Membuka peluang buat tangan kanannya atau pukulan kanannya Di sudut biru tampak petinju Thailand Pecarung Force Rappo Dan Lawan dari Chris John malam ini Seperti disampaikan Bung Samso memiliki pukulan-pukulan yang berbahaya Dan itu harus dicermati dengan baik oleh Chris John Ya, betul sekali Dan itu pula yang kita lihat Chris John membangun pertahanan yang rapi Kemudian gerakan pake Chris John yang licah Untuk mundur menghindar Tidak mudah bagai Satu Dua Pukulan bersih dari Chris John Ke kanan dan apokat kiri Kita lihat mulai di ronde ini Tekanan Lebih banyak Dilakukan oleh Chris John Iya, Chris John mulai Mau menekan Dan terjadilah Serangan-serangan dari Chris John Yang terlihat lebih keras dari sebelumnya Dan sewaktu tadi Chris John meningkatkan serangannya Pecarung bagaimana Bersambung antisipas yang dilakukannya Pecarung sedikit kalah Dan karena tidak menyangka hal tersebut Dan dia mulai tampil bertahan Peruntung pukulan Chris John Pecarung Akumulasi yang begitu baik Pecarung masih setoyongan Tersandar di tali Melompat-lompat Dan masih Masih bisa bereaksi Dan kembali Gontai Gontai Dari Pecarung Wasit Menganggap Kondisi Pecarung Untuk melanjutkan pertandingan Berbahaya Iya, kita lihat dalam gerakan lapat ini Musamzul Iya, karena gerakannya Masih Gontai Ketika Wasit meminta Untuk maju Begitu sukses Serangan ini Empat pukulan Empat pukulan Dan pukulan keempat Yang Mengenai telak Di dagu lawannya Yaitu street kanan Yang begitu lurus Kita lihat Seperti Ujung tombak Seperti tombak Yang menancap kesasaran Itulah Lurusnya Atau kecepatan Atau akurasi Pukulan street kanan Dari Chris John Terlihat begitu Cermat sekali Chris John Dan kubunya Untuk menentukan Kapan saat Mengirang Bagaimana Ini yang menjadi Kunci sukses Chris John 1, 2, 3 Chris John Masih menghadapi Mengandasapasi Dengan serangan balik Dan pukulan pertahanan Tapi ronda terakhir tadi Kita lihat bagaimana Chris John Membangun serangan Sudah mulai Mau menekan Dan itu pula Yang menghasilkan Hasil yang Maksimal tadi Satu serangan Dan langsung Merubuhkan Lawan Ya pemirsa Setelah kita saksikan Tadi pertarungan Antara Chris John Dan pecarun For Surapol Dalam perebutan Gelar juara Paba Di kelas Bulu 57,1 kilogram Dan seperti Telah sama-sama Kita saksikan Pertarungan tadi Dimenangkan Dengan TKO Di ronde kelima Oleh Chris John Sehingga di begini Saya Chris John Kembali berhak Atas gelar juara Paba Di kelas Bulu 57,1 kilogram ini Dan berhak Atas sabuk Juara Paba ini Yang kembali Akan disematkan Kepada Chris John Yang berhasil Mempertahankan gelarnya Untuk malam hari ini Dalam pertarungan Yang dicatuhkan Berlangsung 12 ronde Dan Dimenangkan tadi Pada ronde kelima Dengan TKO Kita berikan Tepuk tangan Untuk Chris John Yang berhasil Mempertahankan gelar Malam hari ini Dalam perebutan Gelar juara Paba Di kelas Bulu 57,1 kilogram Dan pemirsa Dan pemirsa Tentunya untuk anda Yang mengikuti Kuis gelar 7 profesional Untuk malam hari Tepuk tangan Tepuk tangan Yang dalam hal ini Adalah Tepuk tangan